Dalam kitab ini Munggu Jalip berusaha untuk mencari keraguan, saya mencari jawaban atas kebenaran dan sumber dari istilahnya knowledge atau pengetahuan dalam ini tadi rasional dan juga rasa atau intuisi. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ahmad Syeket Asyikullah yang sudah mengantarkan kita juga untuk materi yang pertama tadi tempat disinggung bahwasanya di acara Madrasah Logika ini dibagi empat sesi, yang dimana empat sesi ini dilaksanakan pada hari Minggu sore. Dan ini adalah sesi pertama yang akan disampaikan sama Bu Yogi Abdul Gopur nanti untuk ke depan dan untuk lebih lanjutnya nanti mungkin akan dipaparkan sama beliau karena kita, nanti kita untuk bahasan Madrasah Logika ini untuk bahasannya itu adalah dari Kitab Pembebasan dari kesesatan karya Al-Ghazali. Nah jadi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yogi Abdul Gopur. Apakah Bu Yogi sudah hadir? Baik untuk teman-teman juga, terima kasih untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kita sama-sama ngabuburit, istilahnya ngabuburit menjelang berbuka. Semoga puasa kali ini berkah dan selalu dalam bimbingan Allah. Dan langsung saja untuk pemateri, waktu, dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Mas Moderator, dengan siapa nih? Manggil siapa nih? Dengan Taufik. Oke, Bung Taufik. Siap. Iya, siap. Oke, bermanrohim. Pada kesempatan kali ini, kita akan selanjutnya belajar bersama mengenai logika terkhusus dari bukunya atau karya kitab dari Hujadul Islam, Imam Ghazali. Sebelum kita mulai diskusi sejarah-sejarah dari kitab beliau, khususnya Munkit Minadulal, atau yang sudah diterjemahkan oleh Tahruddin Ahmad, menjadi pembebas dari kesesatan ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah untuk Hujadul Islam, Imam Ghazali. Al-Fatihah. Oke, baik. Pada kesempatan ngaji ini, saya belum menggunakan PPT, insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Pada bagian pembukaan ini, mencoba menggunakan kitab Majemur Rasail. Majemur Rasail yang merupakan kumpulan-kumpulan dari karya Imam Al-Hujadali. Di sana ada meskat Al-Anwar dan juga ada rujukan, yaitu dari yang kita akan bahas ngaji sore hari ini, yaitu Munkit Minadulal. Oke. Pada pertemuan ini, kita akan bahas mengenai logika dan juga pirantinya. Perlu diketahui bahwasannya corak dari pemikiran Hujadul Islam atau argumentator Islam Imam Ghazali ini sekilas nampak coraknya falsafi atau beradaskan pada filsafat. Misalnya dari kitab pikihnya, kemudian dari tasawufnya, seperti maknum opusnya Iyha Ulamuddin dan juga yang kita akan bahas, yaitu Munkit Minadulal ini. Namun yang perlu digarisbawahi, Al-Ghujadali yang juga merupakan seorang wali besar, juga seorang ulama yang keren sepanjang masa ini, itu muaranya pada akhlak. Misalnya kita bisa lihat dari kitab Bidayatul Hidayah. Meskipun di sana nuansanya ada fikir, tetapi juga ada unsur filosofis dan muaranya kepada etika atau adab. Selaras dengan tema pada kegiatan sore hari ini, yaitu temanya ada kaitannya dengan etika dan juga estetika. Imam Ghazali ini salah satu yang istilahnya tidak anti hadap pemikiran filsuf dari Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles. Di dalam Ajmu Rosail sendiri, di kitab Munkit Minadulal itu, disebutkan foto-nya misalnya dari kaum Plato, Socrates, Aristoteles, kaum Sopismo Yunani. kemudian ketika dalam kesempatan ngaji, di sini kebetulan saya dipodok pesantren, di mahat alir Rodutul Muhyiddin Bogor, di takasus, tasawuf, dan juga tarekat. Bersama Kiai pernah mendiskusikan bahwasannya Imam Al-Ghazali ini istilahnya juga melakukan akulturasi terhadap corak-corak pemikiran dari Plato, Socrates, Aristoteles itu. Mengingat corak pemikirannya juga ke Masyafi'i yang berupaya untuk memadukan antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Sisi kanan di sini yang singkat pengetahuan saya yang saya artikan adalah orang-orang tekstualis di kalangan para pemikir yang diagungkan oleh kawan-kawan kita dari Wahabi yaitu Ibn Taymiyah yang lebih ke tekstualis di kanan. Kemudian dari kawan-kawan kita yang berada di kiri yang istilahnya juga di liberal pemikiran-pemikiran Islam modern dan posisi istilahnya Imam Ghazali ini mencoba untuk memadukan antara yang sisi kanan dan sisi kiri. Salah satu diantaranya bisa dilihat atau dirujuk dari kitab Munkit Minat Dural atau Pembebas dari kesesatan ini. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dari Al-Mathol atau Muqaddimah atau Mukaan Alhamdulillahiladzi Yaktakha Bikhamdihi Kula Risalatin Wa Muqolah Wassalatu Ala Muhammadin Mustafa Sohibun Nubuwah War Risalah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Hadin Minad Dhalalah Amma Ba' itu di bagian Muqaddimah atau Pembukaan Pada awal-awal ini Al-Ghazali di kitab ini semacam menuliskan autobiografinya atau istilahnya keresahan-keresahannya setelah dia belajar ke ulama-ulama kemudian ke ahli-ahli fikih ke begawan-begawan tasawuf Mbak Guzali belum istilahnya menemukan kebahagiaan kemudian merantulah dia dan istilahnya juga sembari menulis kitab di dalam masa lelana atau masa dia berkeliling ini kemudian di dalam Al-Makit Minad Dhalal itu semacam autobiografi Imam Guzali yang dilandasi rasa skeptis atau kepo inilah istilahnya yang menjadi dasar fisik atau landasan ketika kita akan istilahnya menyelami dunia filsafat maupun tasawuf nantinya nah di bagian awal ini saya mencoba merujuk ke bukunya yang diterjemahan bahasa Indonesia oleh siapa yang dia ebook Barudin Ahmad di bagian awal itu tentang golongan atau klasifikasi para pencari ilmu kemudian ilmu kalam dan tujuh ilmu filsafat dan kemasilannya kemudian ada golongan dari filsafat dan kekukurannya dan juga bagian-bagian dari ilmu filsafat itu sendiri ada nantinya ilmu riadyah atau ilmu matematika dan juga ilmu matikyah yang kita akan mengapur dalam ilmu logika dan ilmu tobiiyah ilmu alam ilmu ilahiyah ilmu teologi atau ketuhanan ilmu siasah politik dan ilmu holongiyah atau etika kemudian juga ada aliran taklim atau pengajaran dan juga penyipangannya metode kaum sufi haikat kenabian masalah-masalah kenabian nanti kita akan bahas di yang keempat kebutuhan seluruh makhluk kepadanya alasan kembali menyebarkan ilmu setelah berpaling dari nyana pada bagian awal ini saya mencoba merujuk kita dulu yaitu judulnya madakhol al-kustoh penyihat al-ilm atau mengenai epistemologi ilmu dalam pandangan al-Ghazali dia mencoba memadukan tadi yang istilahnya bercorak kepada rasio atau akal tetapi juga tidak menghilangkan aspek-aspek ilahiyah yang disini adalah aspek nubuah dalam artian wahyu tentu orang-orang para kekasih Allah seperti Hujatul Islam Imam Ghazali ini juga diberi keistimewaan dari corak pemikirannya ada corak rasio dan juga corak nubuah atau ilahiyah yang ada unsur-unsur ketuhanan di dalamnya dalam kitab ini Munggu Jalib berusaha untuk mencari keraguan saya mencari jawaban atas kebenaran dan sumber dari istilahnya knowledge atau pengetahuan dalam ini tadi rasional dan juga rasa atau intuisi rasional ini kan corak-corak dari pemikiran-pemikiran filsafat misalnya seperti Plato Aristoteles kemudian Rene Descartes yang terkenal dengan sabdanya begitam saya berpikir maka saya ada kemudian Jakos dirida itu yang coraknya lebih ke rasional tapi di sisi rasa ini itu coraknya para kaum sufi salah satu yang mencoba untuk memadukan rasional dan juga rasa atau intuisi ini adalah Imam Kuzali itu misalnya di dalam awal ini yang mencoba menguraikan mengenai ilmu yakin ilmu yakin mencoba meretas dominasi dari dominasi kaum rasional maupun dominasi dari kaum muslim sendiri yang istilahnya mencoba untuk melakukan apa ya istilahnya ya filsafat itu ya filsafat itu rasawaf sendiri itu semacam ada dikotomi yang namanya ilmu kan dia independen dan tidak kita pungkiri misalnya bahwa istilah-istilah term yang sekarang dipakai misalnya ekonomi islam atau kemudian sosial islam itu kalau misalnya dipadukan dengan kritik dan pemikiran magu isalia tidak ada istilah-istilahnya kayak ekonomi islam kemudian filsafat islam filsafat juga filsafat pasau dengan pasau karena muaranya tadi logos merujuk kesanatnya mbah Plato Socrates Aristoteles itu kaum-kaum sopis di Yunani kuno seperti itu kemudian pada bagian selanjutnya Al-Qul Fil Asna Fil Tolibin yaitu pada golongan pencari ilmu Al-Ghazali melakukan klasifikasinya menjadi empat Al-Wakhid yang pertama Al-Metakalimun yang orang-orang ahli kalam yang lebih istilahnya biasanya para ahli teolog ilmu kalam mantik atau logika ahli roi wan nador kepada spek rasio penglihatan misalnya kayak hal-hal yang sifatnya misalnya kebenaran mutlak Tuhan itu ada ya ada tapi misalnya nanti kalau ditarik ke kebenaran relatif itu juga banyak versi misalnya yang namanya api kan panas tapi kalau misalnya kita tulis api di dalam kertas itu kan enggak nah itu salah satu gambaran singkat dari Al-Muqa Limun dan ini juga istilahnya yang nantinya akan istilahnya menciptakan apa ya perpecahan-perpecahan atau golongan-golongan yang beragam di kalangan orang muslim sendiri ada nantinya siah yang mengagumkan sahabat Talib bin Abadolib kemudian ada orang-orang Mutazilah kemudian ada orang-orang Khodariah atau Free Egg yang corak pemikirannya mengedepankan rasio dan yang menjadi misalnya yang menjadi titik keselesaan hidup ya karena usaha saya tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya nah itu salah satu corak pemikiran dari kawan-kawan Khodariah lawan dari kawan-kawan Khodariah yaitu Jabariah atau Fatalism dia terlalu kalau bisa jawanya itu pasrah dongkoan logikanya orang-orang Jabariah ini juga terlalu tidak dipakai di sisi lain dia terlalu positive thinking ke Tuhan namun di sisi lain dia juga istilahnya kayak tidak menunggu riluat Tuhan berupa akal yang misalnya bisa digunakan untuk berlogikal kemudian untuk merenung bertafakur dan lain sebagainya kemudian klasifikasi yang kedua yaitu pada kitab ini disebutkan Al-Batiniyah golongan-golongan konteksnya Indonesia kawan-kawan di aliran Kejawen misal Sunda Wibitan ini masuknya ke aspek batiniyah yang di dalam kitab Mugibnadur ini karena atau terlalu makrifat bahasa lainnya terlalu makrifat hingga meninggalkan sisi syariat jadinya orang-orang Kejawen misal yang corak pemikirannya khas dari masyarakat yang Kejawen asli ada yang mengatakan dosenya saya sudah saya sama Tuhan itu sudah bagus tanpa misalnya tanpa sholat kemudian contoh lagi pemikirannya misalnya buat apa misalnya beribadah kalau misal atau misal buat apa beragama tapi misal berbuat keburukan yang penting kan berbuat baik ini orang-orang batiniyah yang bisa dikatakan atau bahasa kasarnya sok dekat dengan Tuhan padahal dia berada di kesesatan itu sendiri kemudian yang tingkatan ketiga nah ini yang mengandalkan logika logik yaitu al-falashifah walhum yasi'umuna anahum ahlul mantik walburhan di karangan golongan al-falashifah ini yaitu menggunakan istilahnya antek cara berpikir berlogika dengan menggunakan akal dan kita tahu misalnya ada di Yunani kuno patos krates aristu aristoteles di karangan islam sendiri juga ada ibnu arobi kemudian al-kindi ibnu rus ibnu maskawai dan lain sebagainya ini mengedetankan namanya logika rasio yang keempat ini yaitu yang nanti juga akan menjadi muara dari Imam Guzali yaitu as-sufiyah redaksinya di dalam kitab ini di kalangan orang-orang sufi yaitu metode berpikirnya pirantilogikanya ini selain istilahnya juga menggunakan akal atau rasio juga ada sisi-sisi nubuah yang istilahnya datangnya dari Tuhan memang biasanya agak pro dan kontra kalau misal tentang poin keempat ini tapi misalnya kalau misal kawan-kawan tertarik mengenai pemikiran as-sufiyah ini misalnya dari pemikiran Imam Agu Zali maupun dari referensi kitab yang lain misalnya maknum opusnya ya kebangkitan ilmu-ilmu agama ihya walmudin itu sekilas nanti juga akan mendapatkan gambaran mengenai independensi ilmu kemudian mengenai bagaimana cara logika dari Abu Hamid Al-Ghazali sendiri atau mungkin rujukan yang lain yaitu kitab Al-Halatul Ahlul Hakkau'ik Ma'ullah karya Syekh Ahmad Rifai yang juga diterjemahkan oleh Kiai Luqman Hakim kemudian di bagian selanjutnya itu mengenai ilmu kalam ilmu kalam maksud saya izin buka pdf dulu ini ya setelah tadi ke klasifikasi atau pengobokan yang empat pertama tadi klasifikasi pengobokan sekarang ke ilmu kalam nah di dalam klasifikasi ini secara tidak langsung atau tersurat Imam Guishali juga memberikan suatu apa ya gembaran atau dari saya memperkenalkan logika para golongan empat golongan ini mulai Al-Mutaka Limun atau Ahli Kalam kemudian Al-Fatimia orang-orang Kebatnam kemudian Al-Fatimia dan juga Asufiyah orang-orang Sufi tapi sebelum ke ilmu kalam saya lupa pada bagian mukha timah kitab ini ada istilahnya beberapa kata kunci kata kunci yang istilahnya penting yang memperodat yang penting itu antara lain tentang kurur atau tipu daya yang dimana logika dari Imam Guishali juga nantinya akan digunakan untuk melakukan kritik terhadap perkembangan dunia keulamaan baik pada waktu itu maupun hingga sekarang kemudian di ejawatahkan dituliskan di dalam kitabnya namanya Al-Kasbu Watabim itu juga ada di dalam Majmuh Ar-Sail Imam Guishali selain itu yang poin penting coba saya garis bawah disini yang juga relevan adalah Bahrun Amik Bahrun Amik atau Lautan yang dalam di dalam renungan Imam Guishali di dalam kitab ini ada yang namanya kalimat Bahrun Amik nah saya masih ingat betul ketika akan dulu awal-awal mulai ngaji kitab murkit dicoba untuk setiap bahan maukan tafsir terhadap Bahrun Amik ini ternyata banyak sekali saya iblah atau pelajaran yang bisa diketik melalui kalimat atau Bahrun Amik Lautan yang luas di dalam kitab Al-Makit Nadul ini itu ditunjukkan sendiri oleh Wang Guishali salah satu diantaranya bahwasannya mengenai independensi ilmu dan juga posisi seorang ulama dimana misalnya ibarat seorang ulama itu sedang berenang di lautan yang luas yang juga mahal dalam namun seyogianya ya tetap berada istilahnya kainah berada di antara atau lebih khusus berada di tengah itu ya itu corak tadi saya sebutkan bahwasannya corak pemikirannya juga berada di tengah antara kaum yang kanan dan juga kiri yang terlalu mengedepankan akal atau rasional dan juga kaum-kaum yang istilahnya terlalu bahkan mengabihkan berhadap aspek rasional yang Guishali berada di tengah-tengah ini kemudian selain itu di dalam baharun amik yang penting itu posisi ulama berada di tengah jadi harus istilahnya independen gak terlalu dekat ke umarok atau pemimpin dan juga sebagainya juga merakyat sebuah yang dekat dengan rakyatnya dan itu menyambung yang istilahnya kalau misalnya pemikiran-pemikiran antrologi sialogika Imam Guishali itu diterapkan akan saya memberikan suatu efek atau dampak yang positif terhadap kehidupan secara individu maupun secara umum salah satu sejarawan Islam amatekuru di dalam Islam otoriterinisme dan ketertinggalan itu menyebutkan bahwasannya salah satu kemunduran Islam yaitu disebutkan terlalu dekatnya seorang ulama dengan Umaro Imam Guishali ini mencoba untuk melakukan kritik terhadap ulama-ulama yang terlalu dekat dengan kehidupan duniawi lebih khususnya kepada pemimpin atau bahasanya Imam Guishali di dalam kitab Al-Kaswa Watabi yaitu ulama su kemudian selain itu di poin yang ketiga tentang Bahru Amik mengenai suatu pencarian pencarian yang istilahnya menembus batas akal atau rasio dimana nantinya nyambungnya ke masalah nubuah atau kenabian dan mencoba mengajak berpikir atau melakukan kalau dikontekskan dengan sekarang istilahnya kayak rekonstruksi pemikiran Islam itu bahwasanya ya tujuan kita hidup di dunia ini bukan semata-mata tentang materi atau materialisme melainkan dibalik sang pemilik laut itu itu siapa lagi zat yang paling agung itu Malikal Mulki itu Tuhan Yang Maha Esa itu diserapkan atau dituliskan Mabu Iseri dalam kitabnya Kimia Asadah mengenai suatu proses pencarian kebahagiaan dimana yang muaranya kebahagiaan sejati kebahagiaan bersama Tuhan Allah dekat dengan Allah kemudian di dalam kitab Al-Kaswa Tabi'in ini tentang ilmu kalam itu Imam Ghazali juga mencoba menerapkan metode berpikir ala kaum sopis Yunani yang ada tesis antitesis dan juga sintesis ini dituliskan pada bagian mengenai manusia Al-Insanu hayawan hayawan natik manusia adalah hewan yang berpikir berarti manusia adalah hewan berpikir berarti kalau misal di otak hati logikanya berarti manusia itu adalah hewan dan yang membedakan antara hewan dan manusia yaitu tentang akalnya ini digabarkan juga oleh Imam Ghazali dan jika manusia tidak menggunakan akalnya dia atau terlalu menuruti ke nafsu dia berada di fase hewan nanti kehewanan sepat-sepat binatang kurang lebih seperti itu istilahnya nantikan pada sore hari ini mungkin bisa dilanjutkan sesi pertanyaan atau diskusi atau mungkin nanti kalau misal ada poin yang penting yang terlintas di pikiran saya saya juga coba sampaikan terima kasih selamat menikmati